Ada kementerian yang betul-betul baru Profiwi, jadi ini patut kami sampaikan karena memang banyak sekali publik yang concern soal ini ya. Jadi misalnya menyebutkan Menko Infrastruktur ini adalah pecahan juga kok dari Menko Marine Fest. Misalnya seperti itu ya, tadi Profiwi sudah mengatakan ada Menko Pangan ya. Menko Pangan ini juga merupakan pecahan dari Menko Perekonomian. Jadi urusan-urusan itu sebenarnya sudah lama ditangani oleh sebuah kementerian ya. Ada pun yang baru, itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tapi kementerian ini juga tidak betul-betul baru karena ini hanya BKKBN yang tadinya bersifat badan ya, badan negara. Itu kemudian dapat dikatakan dalam tanda kutip upgrade, dia menjadi sebuah kementerian. Jadi memang ada tantangannya betul ya, tetapi situasinya tidak sepelik apa yang menjadi concern publik ya. Jadi patut saya seimbangkan, saya sesuaikan lagi ya apa yang menjadi kenyataan sekarang. Betul ada tantangannya, ada pemecahan-pemecahan dan pemecahan ini merupakan tantangan tersendiri. Ya ada kementerian yang, bukan kementerian, menteri ya. Seorang menteri yang ketika baru dilantik itu ketika diwawancara bingung ini kantor saya di mana. Dan itu sangat dimaklumi sekali, ya itu sangat dimaklumi sekali. Cuma Mas Dede, ini kan saya lama ya kerja dengan dapat SK untuk BN ya, Reformasi Birokrasi Nasional di Kemenpan RP. Satu contoh, bahwa birokrasi di negara kita itu tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Terus di gaspol itu gimana ceritanya? Nah itu dia, agak sedikit kontradiktif kalau menurut Anda Profi, ingin gaspol, tapi birokrasinya masih belum bisa mendukung menurut Anda begitu? Ya, itu memang adalah tantangan yang sedang kami hadapi. Tapi yang jelas, perpres untuk kementerian-kementerian yang baru ini ya, atau badan-badan baru ya, itu sudah ditandatangani dan mereka harus segera kick off itu tanggal 31 Desember. Jadi Profiwi dalam hal ini saya sepakat ketika mengatakan Pak Prabowo itu demanding ya, presiden kita itu presiden yang demanding. Jadi menteri-menteri baru ya, yang dimana bidang-bidangnya yang tadinya adalah sebuah kedirjenan dan sekarang menjadi sebuah kementerian, ini enggak boleh enggak, itu sudah harus kick off paling selamat-lambatnya ya, selamat-lambatnya 31 Desember. Oke, jadi memang sudah ada targetnya 31 Desember itu paling lambat begitu ya. Nah termasuk juga soal ya wajar kalau misalkan ekspektasi rakyat begitu, publik begitu tinggi terhadap kinerja pembantu dari Presiden Prabowo. Tetap nanti akan ada evaluasi enggak atau seperti apa nanti ini? So pasti, jadi monitoring dari seorang Presiden Prabowo Supyato itu sangat lekat ya, artinya mata Presiden Prabowo itu mungkin hanya berjarak beberapa mili dari kulit menteri-menterinya, wakil-wakil menterinya ya, juga kepala badan dan wakil kepala badan yang dimana kadang-kadang kita aja enggak tahu ya. Kita sedang diawasi oleh Pak Prabowo, sehingga monitoring ini berjalan terus-menerus, sementara evaluasinya itu sendiri bisa berjalan kapan saja, mungkin enggak butuh waktu 6 bulan, mungkin enggak butuh waktu 1 tahun, atau mungkin less than 3 months gitu. Tapi yang jelas kita berikan dulu kesempatan ya, kepada Kabinet Merah Putih beserta anggota-anggotanya ya, dan kami dapat pastikan ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam ini tahu betul bahwa Pak Prabowo itu melakukan monitoring yang begitu dekat dengan staff-staffnya, dan Pak Prabowo itu tidak menolerir banyak sekali hal ya, beliau ini adalah orang yang sangat proper ya, sangat proper itu artinya memiliki standar etika dan moral yang tinggi, dan beliau enggak mau, ini ada penyelewengan-penyelewengan ya, kalaupun memang ada penyelewengan-penyelewengan yang kemudian masyarakat merasakan resah, ini pasti Presiden Prabowo meresponnya ya, misalnya meresponnya itu enggak terekspos media atau terekspos ya, ini soal hal lain ya, kurang lebih begitu.